Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Shadu'ala ilahi lallahu wa'adahu la syarikalah Shadu'ana Muhammad dan Abdu wa Rasulullah Amma Ba'du Hadirin Mohon maaf barusan dari Soreang Alhamdulillah jalannya lancar Lancar jalan sama Mobilnya nanti lancar Dan sampai disini Tidak terlalu terengah-engah Tadi juga harus muter Jadi saya turun di depan Jalan, mobil muter Gak tau sudah sampai atau belum Yang jelas Saya berharap ada berkah Di jalan juga selalu saya berpikir Mudah-mudahan ini jadi ceramah terakhir saya Jadi Bikir kia teh maut taknya Kubraq Nikmat ya Sigana teh ibu-ibu teh Eh Alhamdulillah maut Sigana teh kita Ada kekhawatiran kita menghadapi masa Dalam kehidupan ke depan Saya sudah berpesan kepada anak saya Kalau bapak meninggal Hapunten Barudak Titip Pengrawatkan jasad bapak Kuhidep Oleh kalian Tidak oleh orang lain Titip Kalau meninggal Jasad umi Kalau meninggal Titip Rawat oleh istri kalian Tidak usah Minta bantuan ke PCPR Sistri Setempat ya Cukup Istri kalian yang merawatnya Bapak tidak ingin Umi atau bapak Jasadnya disentuh Oleh orang lain Mandikan Kafani Dan kalian juga Yang menjadi imam Untuk sholat jenazah Itu permohonan saya Bahkan ketika Dibenamkan di liang lahat pun Di makbaroh Bukan makam ya Makam itu tempat berdiri Makbaroh itu kuburan Tolong oleh kalian juga Tidak oleh orang lain Kenapa? Karena bapak ingin Apa yang sudah menjadi Keringat bapak Dibayar oleh kalian Dengan itu Meskipun itu bukan hutang Tapi itu keinginan Nah hadirin Seandainya bapak panjang umur Insyaallah Bapak tidak akan bisa Ngobrol dengan kalian Karena tidak akan nyambung Ngobrol jeng incu Komo Tengyambung Beda alam Jadi dari Bagaimana saya bisa Tenteram hidup Di masa yang akan datang Saya harus bertemu Dengan teman-teman Dan berkumpul Dengan teman-teman Sebaya saya Dimana itu Tepak Panti Jompo Titipkan bapak Di Panti Jompo Insyaallah ikhlas Tapi omat Longok Harus ditengok Dan pada saat Bapak disimpan Di Panti Jompo Omat Kamarnya harus dekat Dengan Asrama Putri Tetap ya Asrama Putri Gedean ini Pan Jompo Saya ingin sekali Sepertinya Masya Allah Kurang Kurang sempurna Meskipun saya yakin Ibu-ibu semua Dan kita semua Insyaallah muslimin Ahli surga Kenapa saya yakin Allah tidak akan Menghianati kita Tidak akan Keimanan kita Sekecil apapun Akan dibayar oleh Allah Ibu pernah Mencuci celana bapak Pernah Ngodokan Pernah ragu-ragu Ketika nemu Ya balikin Ulah Balikin Ulah Pernah Terus meskipun Tung-tungna disakuan Ibu sebagai Copet soleha Pernah kan ya Ketika ibu ragu-ragu Saat itu Ibu sedang beriman Kepada Allah Tapi ketika Disakuan Kalah Dengan godaan setan Saat itu Ibu sedang menjadi Copet soleha Copet tetap Nah Jadi ada kekhawatiran Tidak nyambung Ngobrol Apalagi dunia Anak kita Nanti pada saatnya Penuh dengan Persaingan Dan ini Luar biasa Subhanallah Akan sangat Menyakitkan Akan sangat Menyakitkan Kalau kita Suatu saat Ngobrol Dan anak Tidak mengerti Iya kan Karena itu Apa yang harus Kita siapkan Saya bilang Kepada kaum Bapak Jangan Sakiti Istri Anak Menantu Kenapa Karena Bapak Akan lebih Lemah Daripada Istri kita Dari Anak Dari Menantu Kalau anak Kalau anak Meninggal Nanti Menantu Tempat Kita Bersandar Tapi Paling Tidak Kepada Istri Kabayang Tasi Kalau Saya Rajin Menyakiti Istri Suatu Saat Saya Sepuh Istri Saya Tidak Akan Maksimal Melayani Saya Lepas Orang Tekar Cali Kayak Leluh Wah Ayang Yuum Cekpun Bojote Tipawan Dari Dapur Ge Jebur Karena Balong Tau Reham Gau La Anak Kenapa Karena Dulu Rajin Nyakitin Kan Gitu Ya Tetapi Ingat Ibu Jangan Mudah Sakit Hati Apalagi Menanam Sakit Hati Di Dalam Hati Jangan maafkan, lupakan, capek bu kenapa harus kita maafkan kenapa harus kita lupakan berapa banyak kesalahan kita kepada orang lain yang belum kita minta maaf sebut nawar katukang sayur ngomong, ta si ibu eta si ibu eta nawar sok edan bisante ayah merenian kita tukang sayur, atau di jalan ketika ibu pulang pengajian, nyegat angkot di tengah beri mentas, kiri-kiri-kiri naik ke batu reteng krem, dasar si ibu-ibu orang marah, sempat kita minta maaf kepada mereka kalau tidak sempat minta maaf kepada mereka akan pantaskah kita langsung menjadi ahli surga tidak bu, disesehela dinaraka, sebelum kata maaf itu lunas terus bagaimana caranya supaya kita lunaskan kata maaf itu, maafkan semua orang maafkan semua orang, lupakan kesalahannya dan berbuat baiklah kepada orang yang paling salah kepada kita banyak tidak kesalahan kita di hadapan orang lain yang belum kita minta maaf yang tidak sempat kita minta maaf malah yang sudah meninggal dan kita belum minta maaf banyak gak? banyak mungkin kita akan disakiti oleh Allah supaya kita tidak mendapatkan siksa neraka suami ibu dikawinkan beres jangan sakit hati nuhun ya Allah siksa ini engkau berikan di dunia aku tidak sanggup mendapatkan siksa di airat nanti nuhun ya Allah akang bener ya kawinnya jual tuh sawah bogak itu terus nusaha nubatur nusaha welah bukan emang ayah modal kawin nah hadirin ini penting sekali sebelum kita menata sesuatu sampai akhirnya kita pantas menjadi ahli surga kemudian bagaimana menepis kekhawatiran kita menepis kekhawatiran kita menghadapi masa yang sangat berat di masa yang akan datang berat iroh berat mketeh kenapa berat sekarang masih ada orang yang mau ngantar kita nyebrang sekarang masih ada orang yang mau nolong kita bawa keresek dari toko ke tempat parkir masih ada nanti hidup kita semua akan masing-masing akan nafsi-nafsi kabayangkan anak kita sudah tidak akan kenal kita ah dimana di dia antur mama lakilah mama sibuk menuju rapat leg-leg beratnya berat itu jadi apa yang harus siapkan saya ingat Al-Ustaz Abdul Rahman Allah Yerham beliau mengatakan didik anakmu 25 tahun sebelum lahir iraha ketika calon ibunya masih bayi solehakan solehakan calon ibunya maka dia akan mendapatkan keturunan yang solehah terus-menerus solehah itu tidak bisa ngedadak tidak bisa kecuali ibu-ibu disini ada yang baru dapat hidayah Alhamdulillah bersyukur kepada ibu yang sekarang baru mau ngaji baru dapat hidayah baru mau berpakaian yang baik bersyukur karena ini adalah undangan Allah ibu dicintai oleh Allah makanya diundang itu bersyukur kenapa bersyukur kita diundang oleh Allah bayangkan Allah mengundang kita untuk menjadi orang yang menjadi yang menjadi dekat dengan Allah nah tapi prinsipnya apalagi masa yang akan datang untuk menjadi soleh itu tidak bisa otomatis ah sholat yang kewe menges maut eh menges maut mengrek maut bisa gitu kita sholat pada saat itu hey sholat itu mungkin subuh dua rokaat oke gak usah subuh lah duhur empat rokaat gampang gak sih gampang pisah gampang pisah tapi buat orang yang belum dapat taufik belum dapat kekuatan dari Allah untuk melaksanakan itu bukan sesuatu yang mudah ya kan hesek nah jadi harus disolehkan dari sejak kecil bagaimana caranya antar bu anak-anak kecil kita dengan kesolehan kita mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleha nanti dia menjadi istri ibu harus taat kepada suami-suami syarat ibu masuk surga itu tiga saja sholat, sholat, saum taat kan itu terus taat saja mama mama teraham meniasa kendut-kendut kan dia naik anak kenteng gelis sok moyan suka ngepegangan nurutnya terekel selai di kenteng hesek tukang ngalawan menyebut sebetulnya yang susah itu ngalawan atau taat sih yang susah itu ngalawan atau taat taat mah tinggal ngalawan tiba bergeg tuh bisa nah naunan orang kuduka kenteng aku masih mau disambar ulang makanya orang lucu aku mau naik nyulik ngalawan mah hesek tapi kalau taat gampang namah naik siap pakai naun naik naik pakai tambang siap meres meres susah tidak untuk taat taat kepada Allah gampang tidak tidak susah gampang kalau memang ada taufiknya tapi kalau tidak ada taufiknya susah nah hadirin bagaimana mensolehkan anak kita pertama bangun dulu keimanan jangan ada musyrik di hati ibu itu penting ibu tidak boleh musyrik ibu musyrik kepada Allah kita kan anti musyrik anti kerafat tapi musyrik Allah mengatakan tidak ada yang sejajar dengan Allah tidak ada yang sekufu dengan Allah ibu sejajar tidak dengan Allah tidak cek Allah teh bapak kawin dua tilu opat cek bapak teh siap cek ibu naun ulah cek Allah teh kawin ulah kawin ulah kawin ulah awas pilih dia atau aku ibu saat itu sedang bertengkar sama siapa dengan Allah atau sama siapa ya saat ibu ngelarang bapak awas mengkawin itu sedang ngalawan ke Allah sepakat terus balikah ya teramai sepakat sepakat ibu saat itu teridok suaminya nikah lagi gendwe dan no Allah no penting taat kepada Allah nyerina ustad jeng bohong bohong teku sabab ditanya dan muntah ditanya mual bohong mana si hati ditanya muntah pasti bohong muntah ditanya muntah mual ngedongeng betul jadi siapa penyebab kebohongan nunanya betul suami tidak ada laki-laki dicetak oleh orang tuanya jadi pembohong tidak ada semuanya dilatih jujur nanti di tanah nyanam merepek tidak itu nanti ariyata nanti lipstick dimana itu saja bukiri bohong alas ya udah ibu pada saat itu sedang berlawanan sama siapa kawin ulah kawin oh mitoha pipilun awas mitoha mengelawankan anak perempuannya ya kan untuk melarang suami dari anaknya nikah lagi dosa limatu hari kenapa engkau haramkan sesuatu yang sudah aku halalkan itu dulu saya bukan nyuruh bapak nikah lagi tapi ibu tidak boleh musrik itu maksudnya kawin itu bisa kawin kuduk itu bisa awas ibu pertanyaan saya kepada ibu bu bagusnya suami taat kepada Allah atau taat kepada ibu tanya jawab serius ya cik bagusnya suami taat ke Allah ke ibu ke istri ke Allah ke Allah istri saya bukan berhala saya tidak perlu taat kepada istri saya betul itu hanya memang satu hal jangan sakiti istri eh tau ngkul sederhana apa sih yang paling menyakitkan istri bukan nikah kedua yang paling menyakitkan istri pada saat suami tidak mengajarkan Al-Quran pada saat suami tidak menjadi imam sholat pada saat suami tidak mengajarkan kebaikan pada saat suami lupa mengajarkan tawhid kepada kita itu yang harus nyerihat tema itu orang-orang itu nyerihat kalau begitu lempeng manusia akan dijadikan setan kata setan kalau terjadi tiga hal ini sabda Rasulullah pertama ketika seorang sudah merubah agama kita kan sudah merubah agama sekarang dengan melarang nikah lagi hey ini bukan suami ibu harus nikah ibu harus beriman itu maksud saya ibu sudah merubah agama tidak dengan melarang suami nikah satu itu setan akan menjadikan manusia sebagai setan kalau manusia sudah menjadi orang yang berani merubah agama syiah misalnya ya kan ahmadiyah misalnya itu perubahan agama ya itu satu atau ibu merubah agama menghapus salah satu ayat Quran tidak sih dihapus secara konkret tapi di jebian etak Quran tapi pun kata ayat surat Anissa berikutnya juga laki-laki itu tidak akan bisa adil betul kan karena laki-laki tidak akan bisa adil maklum maklumi kami karena kami tidak akan bisa adil halo indahnya kalimat aku dah maklum apa suami itu kata Allah juga tidak akan adil biasanya adil siap-siap kan gitu ya beres oke jangan merubah agama yang pertama yang kedua manusia akan menjadi setan kalau lengkap tiga-tiganya setan yang pertama itu yang kedua menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal pakai cadar itu tidak haram karena aurat wanita semuanya kecuali wajah dan telapak tangan telapak kaki terus pakai cadar terharam aurat laki-laki di antara pusar dan perut bukan dari pusar sampai lutut bukan tapi di antara pusar dan lutut pakai koteka tertutup tidak auratnya tertutup cukup menutup kamu jelis tali melalaki melalaki koteka nutup aurat nutup sudah cukup cukup pakai jaket itu menutup aurat bukan tidak karena dada laki-laki bukan aurat sama pakai cadar dengan pakai baju sama itu pakai baju tenan-naun itu pakai cadar tenan-naun hanya memang pada saatnya ikhrom harus dibuka baju pada saatnya ikhrom harus dibuka cadar sama kan oke cadar dipermasalahkan menigandeng nah ini boleh pakai baju I can see all di arah entep iya kan doakan menganggut cadar mudah-mudahan betul-betul tertutup semuanya dan doakan juga kita yang tidak menggunakan cadar mudah-mudahan kita tidak menggunakannya karena kita tahu bahwa cadar itu hanya untuk istri rosul hanya untuk istri rosul sampai rasulullah suatu saat nyari Aisyah mana Aisyah mana dulu ada kumpulan perempuan oh itu istri saya kenapa kelihatan dia pakai cadar sendiri karena itu istri saya ciri istri rosul membedakan dari yang lainnya pakai cadar gitu boleh sekarang kita pakai cadar mangga hanya nanti mungkin di surga ditanya pasti masuk surga insyaallah hanya istri rosul pasti nanya nanti kita di surga punten istri nuka sabaraha tenan-naun tenan-naun silahkan saja jawab saya mencintai istri-istri rosul saya meniru istri-istri rosul mangga dia segera hari ini dicadar masalah hari ini ngebolek itu mengharamkan yang halal menghalalkan yang haram LGBT menit tidak ada yang bahas LGBT dia rantap kalau ada dosa zina itu bisa selesai oleh ranjam betul kalau tidak ada teranjam karena pemerintah tidak memperlakukan hukum itu dengan istighfar dan amal soleh sebanyak-banyaknya bayar pokok nama insyaallah diampuni tapi dosa LGBT tidak ada ampunannya meskipun sudah dibunuh tidak ada ceritanya orang yang LGBT masuk surga kata kata rasulullah kalau ketemu sama yang seperti itu penuh dan anak-anak kita juga harus belajar bahasa kasar anak saya santun bu soleh insyaallah murid ustadah ceng zakaria insyaallah soleh bisan santun bahasanya tapi suatu saat di istana plasa di toel ta imit kubatur kubatur nanawan kain gelut gitu langsung saya kan kaget alas ya anak saya bisa diajar kasar gitu kunong iya noel bujur nah bujur gelut gitu harga diri pak nah harga diri LGBT ttp jeng toal-toal gitu nah tidak bisa pakai bahasa yang lebih bagus dari itu emang bisa gitu pak nyarekan kuno gitu lemes pas di toel tetek maksad nanawan terjadi itu kita membakar di kakak sakbatur bila pada diskusi di pala di tua bahaya harus belajar bahasa kasar itu harus anak perempuan kita juga di zaman sekarang harus bisa bahasa gitu kalau perempuan ngajak lesbian kalau laki-laki main perkosa kalau perempuan main ancam temenin saya malam minggu kalau enggak gitu iya betul bu perempuan itu main ancam jadi anak perempuan kita gak boleh lembut lembut-lembut mampagia assalamualaikum dicekek batur gubrak langsung oke kalau ada yang ngancam lesbian ngancam temenin saya hari Sabtu muntuk wani aing kabar yang eh muntuk-muntuk pasti gitu kudu berani jadi dimulai dari ibu yang tidak musyrik dulu mencetak generasi yang akan datang ibunya tidak musyrik termasuk mempertuhankan hawa nafsu sepakat ilah hawa nafsunya sudah menjadi Tuhan hati-hati jadi sekarang saya tanya ini dengan penjelasan yang cukup panjang ibu sudah beriman pada Allah yakin tidak akan musyrik lagi suami bagusnya taat kepada ibu atau pada Allah yakin ini saya umumin ini nanti di Instagram bahwa hasil menjelis salim sekarang ini suami harus taat kepada Allah daripada kepada istri gak apa-apa taat kepada Allah tapi tidak taat kepada istri terus istri sakit hati gak apa-apa gak apa-apa misalnya suami punya uang istri di rumah sudah makan uangnya rada besar istri masih punya tabungan bekas nafkah kemarin terus uang itu diberikan kepada ibunya istri nyeri hati jauh rada badang nafkah kepada istri hanya 2 juta kebetulan dapat dapat rizki 50 juta istri Allah terus dipastikan 50 juta ke ibu na'amak tuh kan musyrik ini jadi kanarakamal lihat ya itu asik ya kita punya senjata kalau kalau saya muda telat aduh salah insab sadarnya dan ngertinya baru sekarang ternyata nikah kedua penting iya sekarang sudah teka umuran pas kawin pas maut gitu kabah yang ngerti rudet lah tosnya mending hiji nah itu itu saya yang masih muda-muda suruh lah eh suruh mudah mending ke surga mending bahagia dunia so mending ke surga mending bahagia dunia dunia dan akhirat perempuan masyarakat yang KB oke yang pertama yang kedua setelah kemusyrikan hilang didik anak tanpa kepentingan individu buang kepentingan kita fa'ina tadhabun kalau kita pergi ke pajakgalan ada masjid di masjidnya ada tulisan emut tulisan fa'ina tadhabun kemana kamu mau pergi jawabannya ilah margotillah saya akan berangkat menuju ridha Allah itu jawabannya bagaimana mendidik anak tuntun anak menuju ridha Allah boleh anak jajan kudu jajanan baru dakteh metong menta anak saya alhamdulillah gak pernah minta dari sejak lahir sampai hari ini pak bensin Tara pak hoyong motor Tara kelihatan anak saya sudah mulai mainin sepeda temannya oh hayangan sepeda pangmelike kelihatan anak saya suka minjem mobil temannya oh hayangan mobil pangmelike kelihatan anak saya sudah mulai lihat-lihat buku undangan ya undangan oh hayang kawin kawin ke TSE TSE ngelihat anak saya sudah mengeluarkan motor nyetar motornya kena untuk anak mobil kena motor berarti gak ada bensinnya ya sudah saya pinjem mobilnya saya bawa ke pembensin anak saya tahu-tahu ngomong jazak Allah adil bagaimana caranya supaya istri tidak banyak minta sama bapak penuhi sebelum minta bagaimana caranya supaya istri bercahaya terus pak wajahnya terang benderang gimana caranya dompetnya jangan kurang 10 juta nuka hiji nuka dua 10 juta nuka tulu 10 juta hei hei boleh ya jalan-jalan dia soalnya terpaku oleh kamera jadi ada gak sih orang beristri empat miskin enggak enggak ada mun ayah kuartosan saya akan kasih modal dia buat usaha betul munuh istri opat miskin munuh istri satu miskin ayah banyak jadi mending opat mending hiji salah dewa ada sunatullah bener seperti itu di saya juga ada tukang beca istrinya opat nabecah tapi tarah narik tarah nambangan duduk nabecah istrinya tukang siruk tukang pijat tukang rokok jeng tukang rotek lapar lapar ke tukang rotek canggil canggil ke tukang pijat harus harus ke tukang sirup hayang udut ke tukang udut jeng selai diwena beca saya tahu gitu itu mantep itu wah suami t.o.p itu kasep memang simpang mati gagah tato nage beca kata bak truk luar biasa ada ada itu di di caket bumi pun biang ayah tukang beca duka lainnya terus kemana segala semau jadi sudah ya besarkan anak kita tanpa kepentingan titip aku pengen anak aku soleh ustad serius pengen anak soleh setelah anaknya soleh ranking 1 sekolahnya terus oleh ibu dikasih hadiah motor terus pergi ke sekolah pakai motor motornya baru karena soleh terus terakhir dikasih hadiah motor pulangnya jalan kaki dek kemana motornya dikasihin sama guru agama dia gak punya kendaraan mah soleh ke mau jadi soleh cek saha iroh desok salawai itu soleh ke ibu pengen punyanya budak ke malah soleh mumpah panat ke soleh siap punya suami soleh serius ya itu suamiku soleh soleh perasaannya tes sensitif adiknya tidak punya uang kasih ibunya tidak punya uang kasih kakaknya tidak punya uang kasih adik iparnya tidak punya uang kasih suami soleh terus di sebelah sana ada agenda gelis terbuka penghasilan kasih soleh ke soleh siap ibu-ibu segini segini ngaji te pisau lehen apek te lajak itu ayo naros kamana sehat kopihan ke kantun tadi di tempat wudu ya jadi kembali lagi buang kepentingan siap ya termasuk solehnya betul-betul bersih pure soleh tanpa ada kepentingan duniawi anak dapat motor dikasih ke guru agama setuju itu itu saya saya ingat sekali itu anak saya di Bandung itu nge whatsapp nge sms bbm hari pertama pak beliin jam dong dari jedah siap wah etam maksyat kenjam di jedah saya karena anak saya ini baik sekali soleh bager jeng mirip jeng bapak mirip pisan dia tidak boleh tidak boleh tidak boleh salah dandan itu bisa ngagok-goreng bapak dibeliin yang terbaik mahal saya beliin nih si bapak meni yang kayak gini meni edun gini ngas pake ngomong harganya ngas pake pake tiga hari sakolana pajagalan tiga hari dek kemana jam deh itu si ustad itu masuk kelas kasihin aja dia ternyata gak punya jam saya langsung diam saya peluk dia kita pergi lagi ke toko jam dimana di bandung jakarta langsung mencari gantinya karena saya tahu dia alih surga siap bu anak soleh serius suami yang asik itu suami yang pedit atau yang rajin berbagi serba salah serba salah pedit ke orang komaha rajin berbagi nakabatur komaha ayo jadi sebetulnya pengen yang pedit pengen yang rajin berbagi yang rajin berbagi udah pasti dengar kan itu ya terus berbagi natya khusus aja dengan perasaan yang lembut dekab tinggalin nuguli sangsara hayang nolungan setuju wanita madakasar sesama wanita tidak mau saling bantukan orang menya sesama laki-laki si joni bantuan siap bantuan butuhan mobil si jeneng agrib laki perempuan papa awas itu beda iroh akur sami sami berbuat baik dan laki-laki juga tidak selalu berbuat baik kepada seorang wanitanya dengan maksud tertentu gak selalu maksudnya karunya gini kalau ada yang cantik sengsara perlu gak saya bantu perlu kenapa bisa gak ganggu batur daripada gak ganggu batur meningku orang bener eh salahnya daripada gak ganggu batur meningku orang bantuan meh toh gak ganggu batur gitu maksud deh iya kan daripada nanti insyaallah jamiah akan mengumpulkan yang nuga rulis nusa langsara orang riung kita bikin aktivitas kenapa meh toh gak ganggu batur sepakat harus jarang keperhatikan nuga rulis ngelalan car di jalan di jalan lebih kan kain ngomong oh stad itu pernah itu saya lagi diam ngopi sendiri oh stad sah udah soalnya nunggu lisa tapi temung tim manggil udah temung tim seorangan gelis gitu itu mah oh stad sah akhirnya saya sambil ngopi sah ngejawab yang mana nanang tung abdi aduh si etha akhirnya saya cepet panggil teman-teman saya kadariolah ngopi bareng beri ngejadatan akhirnya dia pergi udah tuturkan kemana tanya sama siapa maksudnya orang baturan eh salah itu ya jangan punya kepentingan dalam rangka membesarkan anak terus setelah besar hadirkan bu ketaatan ibu kepada suami kepada Allah supaya anak jadi anak yang taat dan mustahil anak taat kepada ibu ibu neti taat ke bapak mah ceplok nog siap ceplok nog mah goreng hayam siap goreng hayam mah hayam goreng siap kami datang-datang datang ngawa hayam tak iya pak hayam panggoreng kira-kira anak akan taat gak sih kepada ibunya kepada anak gak usah banyak nasihat bu gak usah anak sekarang sudah banyak dinasehati sama google dinasehati sama youtube dinasehati sama whatsapp udah contohan aja beri contoh saja deh soleh ya Allah mah robih habli minas solehin beres deh mainnya asik sekarang makin deket dong sama Allah gak lupa sholat ya gak mah udah gak usah bener kamu tengok sholat sholat dimana ciknya bak tarangna terpercaya we kawing cik baru kagok kemah wudu yang kurbasan tati istah cing percaya itu kebaru dakte itu jangan ada kepentingan siap termasuk kepentingan cinta apakah betul kebahagiaan itu saat suami hanya untuk kita dan kita hanya untuk suami bukan kebahagiaan pada saat Allah ridho kepada kita sepakat ya ridho itu kebahagiaan terdengar kabar ada ibu-ibu yang tidak sakit hati ketika mendengar kabar suaminya nikah lagi ibu 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 ngawas saya lihat wajahnya tetap percaya kan dari bapak dimana bu menuju di nuanong ibu sudah tahu kabar itu sudah terus ibu kecewa enggak kali ya apa ibu sudah tidak punya perasaan mungkin tapi saya lebih mencintai Allah saya lebih takut ditinggal oleh Allah daripada ditinggal oleh suami ditinggal sama suami mencintai suami sedalam apapun tungtung lagi maut mending maut kalau terus aja suaminya bareng sama saya itu kalau udah kalau dibagi opat ayah sekali nanya ayah dua hari tiga hari itu benar perlu setiap hari ayah ngelisik dirudah bagian kilir setuju tetap tetap can insab baik jangan ada kepentingan kemudian setelah itu didik diri kita setelah iman tanpa kepentingan kita hanya mencintai Allah saja didik diri kita untuk bisa menjadi orang yang mampu mendidik janin kita anak saya dua kebetulan kosong tujuh tahun lima tahun lagi baru dapat lagi ketika anak pertama saya dikandung oleh istri saya beli steteskop ngehajak terapkan ngobrol apa kabar di dalam sana apa kabar di Bali ngobrol seserian ataupun bojote alhamdulillah anak saya ceria lahirnya ayah panik ibu menengkru berinya pengan hayang buah menang mau nyeram nilain lain hayang buah menang mau insya Allah anaknya koruptor tak dah haram itu buah menang mau mampus ngidam perlu gak ngidam dipaksakan enggak itu didikan didik anak kita dengan kesabaran kita jangan maksa kalau ngidam pokoknya menang ngidam rambutan kumat kita mangu rambutan mangu cangkangan dilem rambutan kalau nanti sedang ngidam tidak itu kurofat itu kalau ngidam tidak dipenuhi nanti ngacai bagus cairan tidak perlunya keluar nubayamun bapanan nungacai benar orang mah harus keluar itu 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 ada istri yang tidak ngidam itu paling piksas sebelum tur acil pun ngasih istri dia tidak ngidam tidak dapat biasa biasa saja tapi pamentana kasal kina mamah tadi lagi ngidam bawaan bayi bayang lamborghini coba pura-pura nyiram ayah mampang mampang ustad irahadoy menta itu oke didik anak kita dengan baik taat ceria jujur jangan buruk sangka pokoknya karakter baik harus kita cetak pada saat kita mengandung ibu sudah tidak sampaikan pada anak ibu masih kan punya anak harus banyak udah nikah belum mau nikah pasti udah ada calon ada kecengan ada ya ada oke bilang nanti sama calonnya punya anak 12 7 ya iyalah jangan anak 2 anak 2 menantu 2 maut anak ngesek anak 12 maut 2 ya kene 10 ya kan yang banyak punya anak BKKBN salah itu menurut saya larangan punya anak banyak ngacok tapi bandung pinu tenan pinu ngungsi orang kecina bener itu Allah yang tahu Bandung penuh atau tidak yang kita digempakin kalau tinggal orang dua anunya kan bisa seperti itu suka suka Allah saja lah ya gak usah khawatir tentang urusan dunia orang kafir menguasai tanah di anu di anu di anu 80% di Indonesia tanahnya dikuasai oleh orang orang kafir baik baik orang malah lain hirup jang dunia digempakin disunamikin surat-surat nage bener itu itu baik jangan buruk sangka sepakat kalau sedang hamil ceria aja ada orang ngejebian ini lucu biwirna ada orang nyarekan ini sinetron menisai indah aja semuanya sepakat ya itu didik anak kita setelah dia lahir susui supaya anak kita jadi mujahida nantinya atau jadi mujahid susui dia dengan kasih sayang jangan menyusui anak sambil gak goler pengedulan insyaallah hasilnya anak ngedul harus duduk terus gimana nyusuan tengah malam duduk siapkan tempat duduknya begini gantung anak saha anak saha kakorok keripang siapa ini gajol mudak saat itu senyum kumah jadi aku kurang bener itu besari anak dengan kegembiraan ade nanti udah besar jadi pilot kalau jadi pilot nanti kamu harus bawa istri papa yang kedua ya ragu-ragu kapal itu nasihat buruk berikan yang baik-baik saja kepada anak-anak siap ya bu ya itu ketiak anak-anak jangan pernah nyuruh anak tapi biasakan anak partisipatif dek mama pengenlah sholat berjamaah ada yang jadi imam lah hatu mama males ma hei itu dek mama kan pengen ke surga bareng sama ade ya emang ade gak mau ke surga gitu hatu ma yaudah mama duluan sendiri dek ada salam siah di malaikat pencabut nyawa gak lewas seorang insyaallah murud jangan manusia sholat yaudah akimaneh sholat buktina maut nah itu sholat maut eh salah jangan marah kepada anak anak tidak dilahirkan untuk dimarah ya kan anak dilahirkan untuk dituntun jangan nyuruh anak nyuci piring jangan kumahan ya ke orang sampai dia malu sendiri ya di rumah pun bojong bojong bojan weh pun anak nonton nitip alhamdulillah pahala buat umi kalian gak punya pahala akhirnya kan isinya lirada seperti itu jangan nyuruh wajar anak main di jalan malas pulang ke rumah wajar anaknya bete benguti tahun itu kok nolol ade et 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 kadikan remote itu kecamatan mama koran kadikan huru kutif itu paruman lambun itu keran paruman tutup jumlah diluhur kenteng pariksa bisa bocor kira-kira baru dah keresep tidak pulang ke rumah nyaman gitu hore ampisan dari ruang belakang ke depan aja ibu lagi duduk nonton pasti gitu kan gitu nah pastikan oleh kita anak kita betah di rumah udahlah gedu anaknya udah memotoran yang bebaturan terus gugulutikan di lapang berhautan kotor pulang sekolah ade hujan-hujanan dimana di jalan mama tadi aku pakai motor terus jatuh sini sayang mama jadi pengen meluk kalau ade kotor gini seperti memeluk pembalap bahagia gak sih anak manis ya kalau lotor kita sih gak akimani balik di sarwak kenjeng akia itu budak tengah emang orang sarwak karunya siap ya bu tidak ada marah dalam rumah kita alhamdulillah saya tidak pernah melotot di rumah gak pernah ada memang sipit gak pernah gak pernah kalau saya protes saya diem diem aja papa marah ya enggak papa lagi ngedoain kamu supaya soleh amin kata dia udah cukup ngerti gak anak dia udah pakai mobil saya jebret nah gores rada tarik dia rada kesel kan bapak marah ya enggak terus kenapa diem khusus khusus kenapa ngedoain kamu supaya kamu soleh dan ke depan hati-hati siapa udah beres manis mobil mahal nyaho mana yang lebih mahal hati atau mobil hati anak lebih mahal ada anak memecahkan gelas dua losin dikumalkan kuibu digoengken what is the mean of digoengken dijewer kamu tuh tau itu gelas dari rusia tau gak mahal mana gelas yang cepil daun telinga lebih mahal daripada gelas buatan rusia kalau ibu gak haja gak jembel siapa yang lebih salah ibu atau anak itu gak haja jangan pernah kita lakukan itu karunya insyaallah tapi anak kalau tidak kita tempah mentalnya di rumah nanti dia tidak siap tempur biarkan orang lain yang membinanya kita mah di rumah lembut saja indah saja halus saja kalau perlu rumah kita penuh canda serius di rumah baru dah kemana di kalamer panggil baru dah siap duduk mending terus sirup mending maut mending kita jika nama mending mautnya capek ya siap siap ya kita sudah jangan serius serius lah hidup hidup itu canda manfaatkan semuanya kapan kita serius saat ibadah serius saat nyetir serius kenyetir kenyetir kerumah lompang lompang cekit ngerem batur nabrak ceduk nabrak maju gitu harus serius di tempat-tempat serius dan jangan serius di tempat yang tidak perlu serius ibu dengan bapak di kamar ibu dengan bapaknya harus gembira sehingga wajah ibu itu tetap gembira kelihatan sama anak-anak sepakat anak-anak sedih ibu melihat ibu sedih cek bau mama kenapa mama meni bau keluar di kamar bebur nama kegemok nama mama bet bebur nama kegemok mama bau jangan tunjukkan bu muka muram kita kepada anak-anak jangan sama sekali yang manis yang lucu nugres dan ibu diciptakan cantik sepakat cantik itu menyejukkan betul harus jangan jadikan anak lgbt gara-gara ibu nyerandai di ibu dicarakan nyerandai di ibu dicarakan ah mending nyerandai di kang asep beres ketika pundak istri tidak lagi sejuk untuk suaminya boleh jadi suami akan mencari pundak kang deni bener tuh jangan ini pencetak-pencetak kekacauan di muka bumi kalau kita salah melangkah jangan marah oke kemudian berikutnya tentu tidak boleh dusta jangan bohong terus terang supaya terang terus supaya tidak perlu terus terang sesuatu yang tidak pantas diketahui oleh anak jangan bikin ulah yang kira-kira anak tidak perlu tahu betul udah buk brak aja saya handphone gak pernah pakai password di rumah sekarang banyak orang kehilangan data akhirnya sekarang kami semua sepakat pakai password tapi kami semua samakan passwordnya sama semuanya kalau tidak password pakai sidik jari kenapa pakai sidik jari supaya gampang dimana bapak mau tinggal di cekreken kena jari bapak kecuali pas di cekreken orang inget tuh bisa ini mau temen menyimpen ya kan pakai sidik jari paling gampang kan kalau lagi tidur dikitukan sidik jari nya udah on seperti itu jadi saya kasih tahu termasuk password email saya kepada anak-anak saya kepada istri sudah tidak ada rahasia lagi malah chatting saya dengan siapapun tidak pernah saya hapus ayah-ayah ayah-ayah chattingnya peserah yang yang damang ayah itu ya whatsapp dari cucu nyebut eyang disuriga weda mamma curiga way baik ya jangan ada marah jangan banyak nyuruh boleh lah tapi ngajak partisipasi untuk anak terus berkembang pada saatnya ibu jangan menganggap uang segala-galanya titip mamma minta uang rumah 2 juta mamma hanya punya 3 juta sayang 2 juta lah buat tadi nih pasti kan suatu saat dia besar dia akan membela kita yakin mengenai orang pedit kaya-kaya orang baru dah kurang bakal pedit ke orang pasti kita akan tua loh kita tidak akan akan tidak mampu nantinya pada saat kita sudah tidak mampu lagi berikhtiar butuh dari siapa kita anak dari anak menantu sekarang kita punya menantu perempuan teteh iya mamma gaduh rizki kanggo teteh mamma tuhatur nuhun biasanya menantu maizinan beri hayang matuhaturnuhun nyesok angoe ango oke bahagia kan menantu menantu saya insyaallah jadi menantu terbaik di dunia ini insyaallah dan dia bilang di instagram dia menantu paling bahagia di muka bumi ini pas saya baca edun aing dong mitohannya bahagia atau sih minantu bicara seperti itu bahagia lah itu menyehatkan saya 80% naik dari lulus sing bager kami nantu punya rizki bagikan kami nantu di depan anak tentunya supaya terbuka semuanya kalau anak minta omah pengen beli mainan deh sini sini duduk dulu mainan itu kalau ininya begini-begini-begini efeknya begini masih tetap mau main itu kan bahaya deh mencari mainan yang lain tapi ada yang gak bahaya tapi lebih mahal itu kita beli tong irit lah urusan duit dan jangan sok disimpan-simpan mau teh orang teh bener teh wah cahartos di lomarian kasalaki tetap ngomong teh seep-seep padahal dina wah dina laci terus orang teh mau teh apa kata suami yang menemukannya gelo si mama penkitu meren lain ngadoakan bener teh udahlah uang ayah ustad ngajak sodakoh bereng udah bakal maut bakal maut itu orang teh ada teman butuh uang jangan lagi ada acara meminjamkan uang kepada teman sepakat karena ternyata hutang bisa menghalangi pintu surga bahaya nagih mutu nagih dia punya hutang sama saya dia meninggal kehalangan pintu surganya saya tidak nagih juga tidak masuk surga karena saya tidak nagih dia tidak bayar betul jadi jangan pernah meminjamkan uang teh namut artos lah sabar hati lu juta alah ulahlah bisa saya mayar dia teteh pasiannya 5 juta cik setuju gitu itu kebaikan udah buat apa atau uang disimpen-simpen juga dan kege bakal dikantunkan atau neng khusus kabun neng neng dikantunkan maut nengkege gitu ya sepakat ya itu jangan pelit sama anak insyaallah anak tidak akan pelit sama kita terus kompak dengan anak boleh gak sih anak sekolah SMP sesekali diajak kabur sama bapaknya boleh gak saya pernah melakukan itu anak saya lagi sekolah dipagar sekolah teh ditinggalin pssst bapak naun gede buka buka kemana buku di luar paling di peresan ke batut paling longit lah yuk naik kemana orang berenang kabur kabur asik kabur resep mending kabur jeng bapaknya mending jeng anak tetangga jelas diajakan budak teburong tapi jeng bapaknya terpimpin dengan baik ya itu pernah pas suatu saat mau ulangan matematika pak kabur yuk har kabur lah pak emang kenapa matematika eh gak bisa jadi hayuk kabur tapi nanti matematika ulangan susulan kamu harus hebat bisa insyaallah ini gak siap aja yaudah kabur saya jemput lagi anak saya ajak kabur deh tapi saya telepon dulu guru matematikanya rekabur ya guru-gurunya sudah tahu bapak anak aneh iya udah izin disebutnya tidak disebut alpa tapi tetap di rapot tulisnya alpa supaya anak saya tahu bahwa itu alpa gitu kan tapi dia bangga bangga kabur jeng bapak anak bayangkan mana kasep bapak nadi dengan gelis di jilbab ceng pan ayah nyawa bapak nunggelis hei padudi apa kabar ii padudi gelinya nukitunya ayah ngegaplok ayah ih jamaah nukitu nah boleh sesekali kompak dengan anak melanggar asal jangan melanggar hukum Allah sesekali boleh kita lakukan melanggar lalu lintas itu melanggar hukum Allah bukan ya itu mah jangan karena itu kesepakatan lampu beren lampu hejo maju ulati balik lampu hejo eren lampu beren maju ulati balik gitu ya nah jadi intinya prinsipnya kedekatan kita dengan anak harus semakin akrab insya Allah anak kita siap jadi mujahid mujahidah insya Allah kalau ibunya sekarang mau berikhtiar bekerja keras neneknya mau berikhtiar bekerja keras kadang-kadang nenek kangen tidak sama cucu sono pisan sono pisan kain cu tapi jangan maksa tetap yang harus mendidik anak cucu kita adalah anak kita baik ibu bapaknya saya pernah mau ngasih nama buat cucu saya ya namanya Hody Jah karena saya suka sekali panggilan Hody sampai sekarang panggilannya Hody anak saya manggil keponakannya oleh anger oleh terobah tapi ibu bapaknya memberi nama sendiri kan kenapa meni nama bapak gak acceptable tidak diterima Pak bapak sudah ngasih nama sama saya sekarang gini dan saya ngasih nama sama anak saya siap dia tugas ibu bapaknya sepakat terus berindu bapaknya tidak mau ngasih obat gini jaman budak bisa antep kenda anak setuju terus saya tak orok dikunculung kena kenda orok artinya dia dilindungi tidak oleh Allah dilindungi munakinah 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 kalau dibantuan insyaallah ya baik prinsipnya didik anak dengan jihad kita sungguh-sungguhlah melakukan sesuatu kadang-kadang mungkin bertabrakan dengan keinginan kita prinsipnya buang kemusyrikan siap membuang kemusyrikan mempertuhankan perasaan mempertuhankan hati siap jadi sekarang sekali lagi penutup sebelum ada pertanyaan ini pertanyaannya dua saja dari ibu ya ke saya suami bagusnya taat ke ibu taat ke Allah cukupnya cak bener nanti akan saya share hasil pengajian disini ibu-ibu sebakat suaminya taat kepada Allah siapa bapak-bapak yang tadi istrinya datang ke trans menga menuju ke KUA sepakat serius serius saja lah ya oke menga ayah alhamdulillah enggak bu ibu bu enggak ada bu di dia tadi calik-calik sarang abdi teras di potret kemudian Nah, kalau sekarang kan sudah bukan waktunya, bukan Maksana Sames Putra kan itu searageng gitu. Nah, sekarang itu kecenderungan kecucu, Pak Ustadz. Yang sekarang lebih diarahkan itu kecucu, Pak Ustadz. Hanya kadang-kadang suka berbenturan dengan ibunya yang seolah-olah katanya memaksakan keinginan saya, Pak Ustadz. Nah, itu bagaimana padahal di satu sisi saya kan, kalau dulu mungkin belum mengerti ya Pak Ustadz, belum memahami agama sejauh ini dengan banyaknya kajian seperti sekarang ini, kalau ibu-ibu yang dulu. Nah, dengan seringnya kajian, jadi lebih terbuka bahwa memang akhirat itu lebih utama. Bagaimana caranya? Baik. Bagaimana kalau? Jadi gini, tadi yang terakhir saya sampaikan. Udah, biarkan orang tuanya saja yang mendidik anaknya. Kita mah jangan ikut campur bu antep kenwe. Tapi itu menitidik ajar sholat-sholat. Biarin aja. Tinggal kita memberikan iklim. Bagaimana caranya? Supaya anak kita akhirnya mengerti bahwa agama itu penting. Jangan ke cucunya, ke anaknya justru. Bagaimana nanti anaknya bisa mengerti mendidik akan agama itu penting. Kalau masalahnya masalah agama ya. Misalnya ini anak, aduh. Meni itu pemper senatara diganti, kalah geduh bisa. Nggak usah repot-repot, ibu nggak usah. Eh, terganti itu arah-ratul, nggak usah gitu. Beliin aja pemper satret. Pakai. Saya yakin bakal dipakai kan gitu ya. Jadi banyak cara bu yang kreatif. Jangan menyinggung perasaan anak kita yang sudah berjuang melahirkan dan akan membesarkan anak-anaknya. Ingat, kita bareng cucu itu sebentar lagi. Nggak akan lama. Ya kan? Dan yang akan lama itu orang tuanya kan itu. Karena orang tuanya yang akan lama, umumnya kan seperti itu. Biarkan orang tuanya saja yang akan lama mendidiknya kan itu. Bagian kita sudah selesai, ibu. Bagian kita sudah selesaikan. Barudak, emang nggak? Sok. Rekni jadi kenan, anak-anak, cucu-cucu, mama. Emang nggak? Nyanggak kan. Ya. Saya juga sering khawatir ngeliatan Allah. Itu budak. Kurha reeng panas diajak kamol, gerapan. Ayaknya barudak jaman ayah-ayah menukitu. Kurha reeng itu diajak jalan-jalan. Cek urang mecik, atunya sarai hula, atu sabar hula, ulah waka jalan-jalan. Cek urang itu dalam hati orang tua. Saya hanya berpikir, ya Allah anugerahkan berkah kepada mereka karena mereka, karena engkau yang akan mengatur mereka kan itu. Bukan kita yang jagoan. Suatu saat, kalau kita ikut campur suatu saat anak kita salah, cucu kita salah, ternyata hasil didiknya, boleh nggak nanti anak kita tidak mendoakan kita? Wajar itu. Terus kita lihat neneknya meninggal. Sudah meninggal, anak-anak kita nggak mau ngedoain kita. Kenapa? Gara-gara sini nita, anak ayah yang jadi rudet. Ayah, hati-hati. Mungkin kita niatnya baik, tapi akan beda bahasanya lho, Bu. Sama, wah cucu saya kermajana lucu, mirip lah dengan Akina. Kermajana. Saya juga sering kangen sama dia, sono pisan. Tapi saya lepas aja. Saya tidak mau menjadi gara-gara yang akhirnya anak saya malas mendoakan saya. Itu tugas kalian mendidik. Boleh apa ini diajak begini kumah dinya? Boleh apa diajak budak latihan ngajelang tina kenteng? Jika, mohon bisa mah. Kan itu ya? Kenapa tidak anak-anak? Kan itu ya? Dia sudah berjuang dan dia akan bersama anaknya sampai akhir hayatnya. Sementara kita akan sebentar lagi akan pulang. Yang bahaya kalau kita salah karena alam fikir kita, bahasa kita beda dengan alam fikir mereka dan bahasa mereka di masa yang akan datang. Menurut saya pasti akan ada salahnya. Dan insya Allah kalau suatu saat salah ternyata cucu kita jadi ngaco, kira-kira anak kita dendamnya ke siapa? Ke kita. Jadi ayah doakan. Insya Allah, meskipun tidak ada hadisnya doa nini di hijabah. Tidak adanya hadisnya ya ke doa inungnya. Doa nini di hijabah. Dahlah karunyahinkan ini-nini mah. Insya Allah. Seperti itu. Satu lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu justru memang step by step disiplin ke anak. Seperti tadi hal kecil. Setelah makan mencuci piring sendiri. Terus ketika pengelolaan uang. Kebetulan anak saya empat perempuan semua. Jadi dididik. Dididik pedik. Ini ada perempuan. Harus bisa mengatur uang gitu. Mengelola. Itu bahasa bagusnya dari pedik itu mengatur uang. Terus. Setelah mendengar apa. Dari Bapak barusan. Rada bingung juga gitu Pak. Apakah yang selama ini saya lakukan itu memang sudah betul. Karena memang dalam mendisiplinkan dan memberikan tanggung jawab kepada anak itu. Tidak lepas dari sering berantem. Kadang-kadang berbeda pendapat. Walaupun kita bilangnya bahwa itu buat kebaikan kamu ke depannya. Apalagi seorang perempuan misalnya harus bisa mengatur. Atau mengelola uang yang diberikan oleh suami kepada istri gitu. Jadi tadi mohon lebih dijelaskan lagi gitu Pak. Mungkin saya yang kurang bisa ini gitu. Tidak betul itu. Mendidik disiplin tergantung. Anaknya mau dicetak jadi apa. Kalau dicetak jadi tentara gitu. Harus disiplin. Anaknya mau dicetak jadi apa. Jadi bendara gitu gitu kan. Terus anaknya mau dicetak itu tergantung arah. Kalau saya akan cetak anak saya jadi tentara. Mungkin saya akan latih dia. Dari sejak sekarang perang-perangan. Disiplin tertib dan lain sebagainya. Disiplin penting. Sangat penting sekali latihan disiplin. Ada cara disiplin melalui diskusi panjang. Kamu harus gini. Kamu nanti akan ngerti. Anak tuh gak mau nunggu nanti ngerti. Karena pas ngerti udah beda zamannya. Yang bahaya begitu. Kamu nanti akan ngerti bahwa ini penting. Pas ngerti. Oh iya ya si mamatnya dulu tuh maksudnya gitu. Tapi dahin memang gak setelah usung. Bahaya kan? Itu. Silahkan. Tapi yang ini salah satu. Teruskan disiplinnya. Teruskan ke berlatih. Pedit. Teruskan. Ada pelatihan pedit. Sampai saya nanya sama anak saya. Ari kamu uang jajan masih ada. Ada apa di tabungan? Lain beaken. Itu saya. Pak punten. Tapi pola berpikir saya malah berbedanya gini. Kalau misalnya anak terlalu saur orang Sundama di Wowoiku Artos gitu. Takutnya tuh malah dia tuh suatu saat dia tidak bisa. Apa harus selalu ada gitu. Jadi anak yang manja gitu. Seperti anak. Di sini ada percontohan. Bukan hanya ngawoiwoi tapi justru melatih anak kadang-kadang ada kadang-kadang tidak. Tapi dimana ada abisin. Itu maksud saya. Karena saya juga selalu begitu. Saya punya penghasilan sekian puluh juta. Saya habis. Habiskan sebulan. Saya gak punya tabungan kok. Saya gak punya tabungan. Kenapa? Saya simpan semuanya di Allah. Nanti suatu saat saya butuh saya minta ke Allah. Gampang. Kenapa harus kamu simpan? Segenaunya bisa nyemik. Itu saya. Beda ya. Tapi silahkan saja. Disiplin atur sangat tergantung mau kemana nanti arah anak kita. Dan hanya mungkin ibu juga jangan kecewa. Kalau suatu saat ibu butuh. Suatu saat sepuh. Sementara anak lada benghar nanti kita. Mama butuh artos. Aduh ma. Kita ayah alokasinya. Duduk. Dan kita alokasinya. Kan goye. Kan goye. Kan go mama tos. Atos ya. Burat kan. Tapi insya Allah. Tapi insya Allah gak salah kok. Saya percaya. Bintun pak mau tanya dengan pengalaman bapak. Apakah selama ini mendidik anak dengan seperti itu tuh. Tidak membuat anak malah menjadi manja gitu. Jadi kedah segala ayah we trust gitu. Alhamdulillah. Teman-teman saya tahu. Anak saya tidak manja. Bahkan rajin berbagi. Sekarang dia sudah ada penghasilan sendiri juga. Rajin berbagi. Malah dia suka menyiapkan untuk bapaknya. Iya kan. Dulu ya. Dek. Dulu si bapak ingat gak waktu kita ngalamun pengen martabak. Si bapak tau-tau bau martabak. Benih amazing. Terus sekarang apa ya. Bapak segera ngalamun naun kita beliin yuk. Gitu. Padahal saya waktu itu. Tadi keren ngalamun kan istri muda. Aduh. Salah. Itu datang. Alhamdulillah. Tapi juga ada pengimbangan. Jadi ketika kita memberi juga kita berikan imbangan-imbangan ibadah. Imbangan-imbangan. Kebetulan kalau saya kan ada madrasah. Madrasah saya gratis. Jadi anak saya selalu melihat saya. Dia tidak mau menghabiskan uangnya karena saya ada madrasah. Akhirnya dia kadang-kadang beli beras. Pak ini buat madrasah. Kadang-kadang dia beli buku ini buat anak-anak di madrasah. Jadi ada pengimbang. Di samping boros. Karena saya suka sekali yang boros. Boros. Ada pengimbang. Pengimbang ini yang membuat akhirnya mentalnya terkendali dengan baik. Dilatih. Tertib juga bahaya. Nanti tidak ada pengimbangan yang lain. Saya hanya ingin. Anak-anak bisa terbuka dan betul diskusi. Sampai gebrak-gebrak meja. Tidak bisa Pak. Kemarin aja pemilihan gubernur. Tidak mau opatan. Ini kan gini. Anak saya beda-beda. Kebetulan dibuat beda-beda. Alhamdulillah. Kita diskusi. Teruskan disiplinnya. Tapi lebih diluaskan lagi. Iklimnya. Jangan sampai kita nyuruh mandi. Beri tenyiap gencai. Iya kan. Mana saya nyikat gigi. Beri uang odona. Nah. Seperti itu. Harus semuanya harus lengkap ya. Sehingga semuanya akan baik-baik. Hadirin. Rahimahullah. Itu saja. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau langsung melarikan diri. Benar-benar lari. Ini jangan kejar saya. Oh. Biasanya lompatnya suka halangan. Penanam. Suka halangan. Kalau ustaz potretnya. Ngema di potretnya Lira. Jentihanga wakilan. Itu saja. Mohon maaf. Aku lukuli hada. Wastagfirullah. Walaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.